ini adalah bahan-bahan untuk membuat telur bacem atau telur kecap these are the ingredients for making soy sauce eggs saat ini saya hanya menggunakan 3 butir telur at this moment I am only using 3 eggs jadi saya menambahkan 1 siung bawang putih lada hitam bubuk dan kecap manis secukupnya so that I add a clove of garlic black pepper powder and sweet soy sauce according to taste langkah selanjutnya adalah menumis bawang putih the next step is frying the garlic setelah bawang putihnya berwarna kuning keemasan kamu dapat menambahkan kira-kira 200 ml air after the garlic turns golden brown you can add approximately 200 ml water kemudian masukkan lada bubuknya sesuai dengan keinginan and then put the put in the black pepper according to taste dilanjutkan dengan kecap manisnya and followed by the sweet soy sauce aduk rata stir it properly lalu masukkan telurnya dan tunggu hingga mendidih and then put in the eggs and wait for it to boil ini adalah telur bajem atau telur kecapnya these are the soy sauce the sweet soy sauce eggs sekarang kita akan membuat adonan bakso sapinya now we are going to make the minced beef dough ada pun bahan-bahannya adalah the ingredients are kurang lebih 500 gram daging sapi cincang approximately 500 gram 500 grams of minced beef sejumput garam sejumput lada hitam bubuk a sprinkle of salt a sprinkle of black pepper powder saya menggunakan merk ini I use this brand ayam bubuk chicken powder saya menggunakan merk ini I'm using this brand kurang lebih 3 sendok makan tepung tapioca approximately 3 dessert spoons of tapioca starch saya menggunakan merk ini I'm using this brand oh ya the chicken powder atau ayam bubuknya kira-kira 2 sendok makan the chicken powder approximately 2 dessert spoons saya juga menambahkan kurang lebih 5 sendok makan air I added also 5 dessert spoons of water lalu saya aduk semuanya menjadi satu setelah itu saya masukkan telurnya ke dalam daging cincang and then I mix all the ingredients and put the put the eggs in the middle of the minced beef langkah selanjutnya adalah mendidihkan 1,5 liter air the next step is to boil 1,5 liter of water saya tadi juga menambahkan sisa air repusan telur pacem I also added the sweet soy sauce broth that I use for making the sweet soy sauce eggs saya juga menambahkan sekitar 1 sendok makan bubuk kayang secimpit garam dan secimpit merica merica bubuk I also added approximately a dessert spoon of chicken powder a sprinkle of salt and a sprinkle of black pepper powder tunggu hingga airnya mendidih lalu masukkan baksonya wait until the water is boiling and then you can put in the meatballs ketika airnya mendidih kecilkan apinya when the water boils turn down the heat setelah itu masukkan baksonya and then put in the meatballs hasilnya adalah seperti ini this is the result kalian dapat memakannya dengan roti burger you can eat it with a priorspan saya juga menambah dengan acar cabai dan saus barbecue I also add jalapeno and barbecue sauce dan